Kembali bersama gue, Rezo Herman. Hari ini kita mau masak ikan kembung saus tauco. Gimana nih ikan kembung tauco ini gimana nih masaknya nih? Nah gampang banget nih. Disini gue punya ikan kembung ya, ikan kembungnya gue bela dua ya, tuh gue bela dua ya, soalnya kan agak gede ya repot kalau di rumah gorengnya kalau kegerian, kualinya takut gak muat, wajannya takut gak muat men. Habis gue bela dua, ini gue beset lagi ya sininya ya, tuh ini juga ya gue beset pake pisau ya, supaya lebih cepet kering, tujuannya gitu ya, supaya dalamnya bisa lebih cepet kering, terus juga supaya garingnya tuh bisa ke dalam gitu. Nah ikan, selain ikan kembung, nanti ini kita akan, apa, akan kita rendem nih ikannya nih, pake jeruk ya, pake sedikit jeruk nipis ya, sama garam. Nah, terus disini nanti kita akan bikin sausnya, nah untuk sausnya ini gue akan pake ini ya, bawang putih, bung bombay, disini ada cabai hijau, sama ada tomat nih, tomat merah. Nah, kalau mau pake rawit tambahan biar lebih pedas boleh aja ya, suka-suka aja ya, disini ada yang namanya saus tauco nih ya, saus tauco itu wanginya agak strong ya, dia agak panjen lah gitu loh, kalau inggrisnya tuh bilang panjen, baunya agak strong nih tauco ya. Nah, tauco itu terbuat dari kacang kedele, ya kan, bukan kacang kecele ya, kacang kedele. Iya, nah terus, karena kita udah pake tauco, jadi gue gak pake kecap asin, kan sama-sama dari kedele kan, nah jadi disini gue gak pake kecap asin, tapi gue pake saus tiram ya, lagi-lagi bukan endorsan, tapi memang gue pake merk ini, ya. Nah, lalu selain itu, kita pake kecap manis, kalau kecap manis, walaupun dia sama-sama dari kedele, tapi kan rasanya manis, ya kan, jadi dia berbeda rasanya sama si tauco, kalau tauco itu lebih asin. Oke, nah disini gue ada tepung, ini ya, tepung maizena, nanti untuk mentelin si sausnya, ya, sedikit aja, untuk mentelin sausnya. Nah, langkah pertama gimana? Langkah pertama kita akan rendem dulu ikannya, pake jeruk sama garam. Nah, ini ikannya ya, kita taruh sini ya, ikan kembungnya kita taruh sini ya, oke. Nah, udah, kita kasih jeruk nipis ya. Kita kasih jeruk nipis agak banyak, gak apa-apa ya, supaya dia menghilangkan bau amisnya ya. Kalau ikan itu pake jeruk nipis, gak apa-apa ya, kecuali kalau cumi, udang, itu gue gak suka pake jeruk nipis. Gue lebih suka direndem sama susu ya, kalau pernah nonton video-video gue yang lama. Karena jeruk nipis ini sifatnya strong ya, dia asamnya tuh kuat, jadi dapat memasak makanan. Nah, bisa dibikin matang ya? Bisa dibikin matang. Kalau di Amerika Latin tuh, mereka ada makanan namanya ceviche. Ceviche itu isinya salad, tapi terbuat dari itu, salad tapi terbuat dari seafood, cumi gitu ya, udang. Itu mentah-mentah dipakein jeruk nipis yang banyak sama cabai. Gak dimasak lagi, karena udah matang, karena matangnya matang dari asamnya itu. Nah, makanya kalau untuk udang sama cumi, gue gak suka dikasihin jeruk, karena nanti jadi matang jadi alot. Kalau ikan seperti ini gak apa-apa ya. Nah, ini gue kasih garam ya, gue kita pijit-pijit dikit nih, kita mesas-mesas ya. Hmm, gede happy itu ya. Kita balik-balik ya. Nah, kalau udah, kita kasih lagi nih, garam lagi di sisi satunya nih ya. Jadi kalau ngebumbuin tuh semua sisi ya, yang rata ya, kanan, kiri, atas, bawah yang rata ya. Jangan nanti yang sebelah kiri asin, yang sebelah kanan tawar, ya kan. Harus yang rata, nih, itu ya. Garam adil. Garam adil. Demokrasi. Betul, keadilan sosial bagi seluruh ikan. Siap. Siap, nah udah ya. Berarti kalau anak SMA jangan kasih jeruk loh. Kenapa? Tepat matang. Wisssss. Konotasinya lain itu kayaknya tuh. Nah, oke, ini akan kita diemin dulu kurang lebih 10-15 menit ya, biar dia nyerep. Oke? Ini udah 15 menit ya, udah kita diemin 10-15 menit. Nah, ini ada minyak panas ya. Tuh, tuh. Mau ngetes minyak panas apa enggak, ini kita cipratin aja nih. Tess, wih. Panas, panas. Lagi mau liat lagi. Tess. Nah, ini udah panas. Nah, ya. Ini ikannya kita goreng ya. Nah, ini ikannya udah mulai coklat ya, tuh. Ya. Nah, ini ikannya udah mulai coklat. Nah, ini kita angkat dulu ya. Nah, tuh yang. Kalau goreng ikan itu minyaknya harus banyak, terus juga ini ya, apa namanya. Panasnya tuh harus ini ya, sedang ke ini ya, sedang ke atas. Jadi, harus panas gitu lah, lumayan panas. Jangan, apinya api besar gitu ya. Api sedang ke besar lah, jangan terlalu kecil ya. Api kerendem? Nggak, nggak bisa kerendem. Karena kalau nggak dia takutnya nempel. Kan ada yang bilang kalau goreng ikan, minyaknya dilempar bawang dulu lah, biar nggak nempel atau apa. Kalau gue nggak pecah gituan ya. Yang penting minyak panas. Api gede, ikan masuk, kecilin apinya udah. Nah, tuh kan bagus kan tuh ya. Gue akan goreng sisanya. Nah, nanti kita abis ikannya semua udah matang, nanti kita bikin sausnya. Nah, kita tadi kan udah goreng ikannya ya. Sekarang kita mau bikin sausnya nih, saus tauco-nya gimana nih. Nah ya, cipret. Ini bawang putih ya, kita gini dulu nih. Kita cincang dulu nih bawang putih. Kita cop. Oke. Ya, bawang putihnya atau garlicnya ini kita cop dulu ya. Kita cincang kasar aja ya. Kita rough chop aja. Oke. Oke. So, after we chop the garlic, ya. We put... Apa tuh artinya? Artinya... Artinya... Apa ya? Garang meropok ya. Ah, jangan meropok ya. Iya, artinya no smoking gitu ya. So, after we chop the garlic, we're gonna put the onion, the chili, and the tomato into the pan. Artinya? Artinya masukkan aja semuanya gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini panjang ya. Panjang ya. Nah, ini pannya udah panas. Kita masukin ya sama minyak ya. Masukin minyak sedikit ya. Kita masukin bawangnya. Wih, langsung bunyi. Nah, setelah bawangnya kita masukin aja nih ya. Semuanya langsung aja, nggak apa-apa ya. Cabai sama ini ya. Kecuali tomatnya ya, tomatnya nanti aja ya. Karena tomat itu cepat layu ya dia ya. Kita masukin. Nah, ini kan bawangnya udah mulai coklat ya. Bawangnya udah mulai coklat. Langsung aja kita masukin ya, cauconya. Nah, kita masukin sos tiram ya. Nah, kita masukin kayak cap manis ya. Oke. Nah, sekarang gue tambahin air dikit nih. Nah, ini kita tambahin sedikit cap. Sedikit air ya. Kita tambahin sedikit air. Sepertinya kurang banyak, kita tambahin dikit. Nah, udah. Nah, ini. Nah, kan kita kasih seasoning dikit nih ya. Kita kasih chicken powder ya. Kita kasih chicken powder. Oke. Kita kasih sedikit lada putih bubuk ya. Sedikit lada putih bubuk. Kita kasih sedikit gula ya. Sedikit gula. Sedikit gula pasir. Untuk garam nanti dulu ya. Karena kan tadi kita udah pake tauco sama saus siram ya. Gue coba dulu. Kalau kurang asin, baru kita tambahin garamnya. Nah, ini udah mendidih ya. Ini udah mendidih. Nah, ikan yang tadi kita goreng. Lalu kita masukin nih. Oke. Ini kan. Ikan yang tadi kita goreng, kita masukin ya. Oh ya. Supaya saus tauco nya itu ngeresep ke dalam ikannya. Hmm. Mantap nih. Oke. Nah, ikan ini udah masuk. Kita masukin tomat. Kita masukin tomat. Ya. Nah. Kita aduk-aduk yang rata ya. Tuh. Tuh. Gak tauco nya gue masukin, gue aduk-aduk ya. Gue masukin ke dalam ikannya nih tuh. Gue siram-siram ke dalam ikannya ya. Yang ngeresep tuh. Mantep ya. Nah ya. Ini kita ungkep dulu ya. Beberapa menit ya. Mungkin 3-4 menit. Nah, sebelumnya gue akan cobain dulu kurang apa. Oke, gue cobain dulu kurang apa ini. Ternyata masih kurang asin ya. Gue tambahin garam kalau gitu. Gue tambahin garam sedikit. Kurang asin sedikit aja, jadi jangan terlalu banyak ya. Karena kalau makanan keasinan, repot. Udah. Kita aduk-aduk sedikit ya. Kita aduk-aduk sedikit. Kita biarkan sampai tomatnya layu ya. Kita biarkan sampai tomatnya layu. Terus biar sausnya itu, bumbunya tuh agak lebih nyerep ke ikannya gitu ya. Kita diemin dulu ya. Oke. Nah, ini kan udah mulai layu nih ya. Tadi udah 3-4 menit ya. Kita ungkep pakai api kecil ya. Udah mulai layu tomatnya. Nah, terus ikannya juga udah mulai basah nih ya. Bumbunya udah mulai nyerep ke ikannya. Nah, sekarang sausnya ini gue kempelin dikit ya. Ini pakai tepung maizena tadi dikit ya. Mau pakai tepung tapioca, tepung sagu juga boleh. Sama aja ya. Fungsinya hanya untuk ngentelin sausnya. Sausnya kita kempelin. Nah, capeknya ya. Sausnya udah kentel. Nah ya, ikannya udah nyerep. Nah, langsung aja ini kita tinggal plating. Oke. Nah, ini kita plating ya. Kita taruh nih ikannya. Gak usah semua ya, karena kebanyakan. Dua berapa potong aja. Ini untuk presentasi aja kan buat ini video ya. Gak usah semuanya gue taruh. Ini tomatnya. Ini tomatnya sama cabainya ya. Ikannya lagi, ikannya lagi. Nah, palanya dong. Palanya mana nih? Palanya. Hmm. Asik banget nih tuh ya. Nah, tomatnya lagi nih. Buat warna ya. Cabai hijaunya, cabai hijaunya. Yes, cakep ya. Oke, sausnya. Kita sirom lagi sausnya. Hmm, seger banget ya. Oke. Lalu, gue bersihin dulu ya. Biar bersih, masih difoto jelek. Di foto harus yang cakep dong. Ntar ikannya malu kalau difoto jelek kan. Ikannya malu kan. Kan harus bersih. Tidak ada sidik jari ya kan. Tidak boleh ada sidik jari. Terketahuan Pak Polisi. Wuih. Tinggal atasnya kita kasih hiasan dikit ya. Kita kasih garnish dikit. Biar dia kelihatan lebih tinggi ya kan. Cus. Oke, jadi. Ikan kembung. Saus tauco. Ala Bang Rai. Simple, mudah. Cocok banget nih untuk masak ini ya. Pas lagi saur ya. Iya kan. Tengah malam. Mau buru-buru. Yang penting masak enak. Nah, praktis banget. Thank you for watching Bang Rai Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Terus ke channel gue. Semoga bersiap yang hari ini gue share. Dan bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak. Lo juga pasti bisa. See ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.